assalamualaikum teman-teman jadi kali ini aku mau buat video pertama aku aku mau review beberapa stabilo disini dengan merek-merek ada tiga stabilo sebelumnya kenalin dulu nama aku ini terus dan ini video pertama aku karena aku suka nulis lettering-lettering gitu jadi aku bikin buat video ini sebenarnya aku tuh nggak terlalu pinter ya tapi aku setidaknya pengen nyoba buat video tentang review ini jadi pertama aku ada merek produk stabilo bos aku juga punya Joyco terus aku juga punya yang fabricaster jadi aku akan kasih review tentang stabilo-stabilo ini dan harganya kalau kalian beli di online shop atau offline shop let's get Oke jadi aku habis sweats ke kertas ini hasilnya dari tiga produk ini itu pertama dari tiga-tiganya itu yang paling enak menurut aku itu yang stabilo bos karena ini enggak seret juga terusan gampang banget di sweats di sini hasilnya lumayan bagus menurutku karena aku juga enggak terlalu pinter buat terus aku coba yang Joyco ini itu hasilnya pertamanya jelek parah karena ini susah banget buat dikontrol menurut aku kalau kalian punya pendapat beda ya beda ya terus juga ini ada yang papercastle ini lumayan enak karena detailnya itu bisa lebih daripada yang ini tapi ini masalahnya seret banget seret tapi enak aja bagian itunya tinta buat tulannya yaitu sih terus aku coba lagi yang buat Joyco karena ini parah berantakan banget dan enggak jadi sama sekali ini lebih selanjutnya aku bakal review bagian dalamnya sekarang kita review bagian ujungnya jadi bagian dalamnya itu ya hampir mirip tapi kita review satu-satu aja sama itu yang ini ini fibercastle nya jadi ini bagian ujungnya itu kayaknya paling menurut aku ya iya yaitu paling panjang daripada lainnya terus ini juga lumayan enak buat apa find tipnya soalnya dia lebih kecil gitu aja ini nyaman deh dipakai tapi cuma cuma masalahnya agak cerat mungkin kalau laki baru jadi masih seret itu aku pikir begitu terus ada yang kedua ini ini stabil logos kita lihat bagian ujungnya bagian ujungnya kayak gini lumayan lebih gede daripada yang fibercastle tadi tapi ini halus lombot juga buat dipakai gitu menurut aku terus yang terakhir Joyco pen Joyco ini gimana ya Tintanya itu kayak terlalu jomblo kalau di nggak di kertas yang bener-bener tebel tapi harganya ini soalnya murah juga ini mungkin bagiannya lumayan pendek terus disini ada aksen lebih ke dalam apa gitu enggak tahu itu buat apa jadi itu selurut aku terus kalian aku mau review harganya buat yang fibercastle ini mungkin di toko online bisa harganya 7000-8000 kalau di offline bisa harganya itu sekitar 10 ke atas bisa kalau di daerah aku di Jawa Tengah terus ini stabilo Hai bos harganya juga 7000 sekitar 8000-an kalau di online store mungkin kalau kalian bisa cari-cari harganya yang lebih murah sekitar cuman 6000-5000 terusan ini kalau di offline store juga sepuluhan mungkin 10.000an terus ini paling murah kalau di online store kalian bisa dapat harganya hanya 2000-3000 ribuan aja kalau kalian pinter-pinter milik cari tokonya terus kalau di offline store sekitar rumah aku itu cuman harganya cuma 4000-5000 aja kalian mengertikan ini murah banget dan aku bakal buat video selanjutnya kalau kalian suka aku bakal membuat video tentang Joico color paint jadi aku bakal review juga terus makasih udah nonton kalau kalian suka boleh di-share like dan yang lainnya juga makasih semoga video ini bermanfaat buat kalian Sampai jumpa lagi jperред活anya Sampai jumpa lagi jauh